Dua rumah warga di Bantaran Kali Code terancam robo. Retaknya tanggul Bantaran Kali juga mengakibatkan enam kepala keluarga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tanggul Bantaran Kali Code di Dusun Sendowo Sindwadi, Sleman, Yogyakarta retak. Panjang retakan tanggul mencapai 20 meter. Akibatnya jalan dan pondasi rumah di atasnya retak dan terancam robo. Dua hari terakhir retakan pondasi tanggul semakin parah, sehingga enam kepala keluarga yang tinggal di dua rumah mengungsi sementara pada malam hari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sleman berjanji akan segera memperbaiki tanggul retak sebagai bentuk langkah darurat. Panjang sudah nanti butuhnya berapa kami dari kompetensi. Ya, ini konsep dari BPUS jelas itu agar di kapal. Dan nanti akan diperbaiki sebagai bentuk langkah. Tapi ini kan masih nunggu, kita belum tahu. Dan sambil menunggu harus ada langkah darurat. Karena kalau ini tidak ditangani darurat, ini rumahnya akan jelas akan terjadi. Cepat atau lambat. Ini semalam aja sudah turun sekitar 20-25 cm. BPBD Sleman juga telah menyampaikan kepada warga yang terdampak untuk direlokasi. Retaknya tanggul disebabkan banjir besar Kalicode beberapa waktu lalu yang mengerus tanah pada tanggul. Andrea Sigit Pamukas melaporkan untuk NET.